Intro Saudara kasih shalom Puji Tuhan Saya bisa menyapa kembali Di hari yang baru Saudara kasih kita masih meneruskan kitab wahyu Dan kali ini Saya beri tema Menteri pertama yang dibuka Di fasal 6 ayat 1 dan 2 Berbunyi demikian Maka aku melihat anak domba itu Membuka yang pertama Dari ketujuh mentera itu Dan aku mendengar Yang pertama dari keempat makhluk itu Berkata dengan suara Pakikan bunyi guru Mari Dan aku melihat Sesungguhnya ada seekor kuda putih Dan orang yang menungganginya Memegang sebuah panah Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota Lalu ia maju Sebagai pemenang Untuk merebut kemenangan Sudah sekalian Pasal 6 itu adalah Kisah atau penglihatan yang berhubungan dengan Ketujuh Menteri Yang akan dibuka Jadi kita kemarin sudah membicarakan Ada gulungan yang ditulisi di dalam dan di luar Dan Menteri itu masih tertutup Dan bahkan diikat oleh Tujuh Menteri Dan ketujuh Menteri itu Sudara akan mulai dibuka Dan dalam pasal 6 S1 dan 2 ini Maka Menteri yang pertama dibuka Sesungguhnya ketujuh Menteri itu adalah Rentetan Peristiwa yang mengerikan Suatu Kengerian Hukuman Silih berganti Dan dalam bagian ini Kita melihat ada Seorang penunggang Kuda putih Dengan mahkota Dan kemudian Dikatakan Di tangannya Ada Panah Dan dia memperoleh Kemenangan Rupanya Kuda putih itu Sudara Yang Dan penunggangnya Tidak lain dan tidak bukan Penunggangnya itu adalah Yesus Wahyu Pasal 19 Bahasa 11 dan 12 Menjelaskan bahwa Ada kuda putih Dan penunggangnya Yaitu si Yang benar Yang setia Yang mengenakan Banyak mahkota Dalam Wahyu 6 ini Kata mahkota Yang dipakai adalah Stefanos Dan Stefanos itu Adalah mahkota kemenangan Jadi kalau seseorang Memperoleh kemenangan Atas suatu Lomba Atau atas suatu Peperangan Maka Mahkota yang diberikan Pada pemenang itu Disebut Stefanos Yaitu Mahkota kemenangan Yesus Digambarkan dalam Pasal ini Dia mengenakan Mahkota Stefanos Mahkota kemenangan Di tangannya Ada anak Panah Dan Sudara yang kasih Metere-metere Yang dibuka itu Sekali lagi Menjelaskan tentang Persuwa-persuwa Yang mengerikan Di pasal satu ini Ada Setelah metere dibuka Maka kelihatan Yesus di sana Atas Perisiwa itu Maka metere yang dibuka itu Adalah Suatu hukuman Yang diberikan Atas kefasikan manusia Atas Perilaku yang Tercelah Atas semua Sikap Sewenang-wenang manusia Yang A-B Terhadap sesama Yang Menindas sesama Yang Memperlakukan sesama Dengan Tanpa Mengingat Peri kemanusiaan Dan atas kefasikan itu Atas Semua Perilaku tercelah itu Maka Tuhan memberi hukuman Itulah hukuman yang pertama Digambarkan Dengan Penunggang Kuda putih Yang Memegang panah Di tangannya Bahwa Kefasikan Dan Kengerian Dimulai Dengan materi yang pertama Hukuman Telah dimulai Sudah Jadi Yang layak Direnungkan Bahwa Hidup Kita ini Harus Mengingat kepada Apa yang dialami Yesus Dengan Stephanos Tapi Kalau sudah Perhatikan Dalam Wahyu Pasal 19 11 dan 12 Maka Disana dikatakan Yesus yang benar Yang memulia itu Dia mengenakan Mahkota Dan Mahkota yang dikenakan Yesus disana Disebut dalam bahasa Yang lain itu Diadima Diadima adalah Mahkota raja Jadi Yesus Memenangkan Peperangan Dan pada waktu Di akhir jaman Dia menjadi raja Raja Di atas Sekarang raja Jadi yang layak Direnungkan bahwa Hidup ini Dan Sekarang laku kita Sikap kita Bukan saja Dilihat Tuhan Seperti Renungan Minggu lalu Beberapa hari lalu Tapi juga Sudara bahwa Kita layak Memberikan Kepada kita Memberikan Hidup kita Kepada Tuhan Untuk memberi hormat Karena Segala perilaku Tercelah Yang mengingkari Sabla Tuhan Dan Merendahkan Martabat Harkat kemanusiaan Tuhan akan menghukumnya Dengan materi Dengan simbol Materi Yang mengerikan Karena itu Hidup selalu Membawa dampak Hidup kita Membawa konsekuensi Apapun yang kita Lakukan di dunia ini Selalu membawa dampak Kepada kekalan Karena itu Kita harus Menjunjung tinggi Sabla Tuhan Menjunjung tinggi Kebenaran Dan berbilaku Benar Peduli Mengasihi Dan bahkan Relah berkorban Bagi sesama Itulah Telah dan yang diberikan Yesus Sang pemenang Supaya Kita Menardani Dia Hidup Dalam Kebenaran Kiranya Hari ini Tuhan Menolong dan Berkati kita Seperti biasa Kita akan berdoa Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Kasihmu bagi kami Menolong kami Supaya hari ini Kami diberi sehat Dan bisa melakukan Aktivitas Dan berbagai tugas Supaya Kami Bisa mendapatkan Hal yang bermanfaat Bagi kehidupan ini Diberkati Kirja Tuhan Diberkati Umat Tuhan Selalu Kami yang Kedua kami Negeri kami Negeri tercinta Indonesia Kedanya pula Diberkati Ada Banyak Kesusahan Ada Bermacam-macam Penjahan alam Bahkan Merapi Gunung Merapi Dekat kami Diprediksi Akan Segera Mengalami Erupsi Doa kami Tuhan melindungi Sudara kami Terutama yang Tinggal di sekitaran Gunung Merapi Diberkati Bangsa ini Selalu kami doakan Dame anugerah Tuhan Atas Indonesia Inilah doa kami Dalam nama Yesus Amin Tuhan memberkati Sudaraku Haleluya Amin